Balik lagi di channel Bang Zik, bersama gue Alva Di episode video kali ini, gue pengen ngajakin teman-teman semua untuk lebih mengenal jauh tentang dunia modifikasi motor custom Karena di episode video kali ini, gue pengen pergi ke suatu bengkel di daerah Depok sini Bukan bengkel yang sebelahnya, tapi bengkel yang satunya Ini adalah bengkel lokal dengan hasil interlokal Nah, kalian pasti mau tau bengkel manakah yang bakal gue tunjukin Dan sekaligus gue juga bakal menjemput Blackie Tracker 2252 So, ikutin video gue sampai habis Let's go! Sampai juga akhirnya kita di bengkel Anjir, ga bisa lewat gue buat gue Gue ketawa lagi lo Kita langsung jemput Blackie Tapi udah jadi tuh Blackie gue coy Sudah jadi Sampai kenapotnya diganti kenapot yang baru Kita langsung ngomong sama owner nya Dari dengkel ini, oke See you! Ini Blackie gue nih Toplamp yang baru gue ganti Tinggal ini doang, mesen sama headlamp yang belum gue ganti Selain silencernya gue udah ganti juga kemarin Soalnya gue minta ganti lagi silencernya Kita langsung ambil hari ini Scorpio Sini Scorpio 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 Semuanya Scorpio Oh ternyata itu motor Cleveland Cleveland Apa ya? Sipunya ya? Clifling Swiss Masalah deh lupa gue juga Ternyata itu Cleveland Bentuk kayak terayam Gue inget banget sama gaya motor terayam Unfill nya ini Mas Alit Proses banget Cakep terapi sumpah Oke gue kali ini lagi di brand custom Sekarang sama Mas apa mas? Taklay Mas Saklay Taklay 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 ya? Pakete Pakete tuh Jadi gue disini Kemarin tuh gue Ini mas ya Gue kemarin tuh Untuk minta servis pedo Sama silencer ya kemarin Iya Jadi gimana kemarin Udah aman semua itu ya? Udah beres ya? Jadi gue kali ini lagi di brand custom Pengen sebenarnya sharing nih Di brand custom Mas gue pengen nanya nih Di brand custom ini Udah dari kapan? Dibangun? Brand custom tuh udah ada dari 2014 Dari 2014? Dari bulan Dari bulan Desember Bulan Desember ya? Oke Bulan Desember 2014 tadi kita brand custom Terus Untuk ownernya siapa mas? Namanya Owner 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 sekaligus builder Itu ada namanya mas Adi Mas Adi Oh mas Adi Sendiri? Atau ada orang lain lagi Yang bantu ini? Ownernya Ownernya si mas Adi doang Mas Adi doang? Oh gitu Jadi owner dari builder Apa dari belian custom itu Namanya mas Adi Disini Udah ngarep motor Wilayah mana aja mas? Kalau boleh tau Wilayah Mungkin bisa dibilang Dari Sabang sampe Marokes Ada sih Kemungkinan udah Karena ada sampe Di Papua pun Kita udah ada konsumen Meskipun itu bukan bikin motor ya Tapi belanja spare parts disini Udah ada Oh jadi disini Kayak Bukan hanya sekedar ada Garage nya doang Cuma ada workshop nya juga Untuk kita belanja banyak spare parts Iya Walaupun disini Keliatannya Ke custom motorcycle Kita juga jual spare parts gitu Oke Kalau mau beli spare parts tinggal follow IG kita Apa itu IG nya? Follow aja Berlian custom part Kalau buat custom nya Berlian custom Oke sip Tadi kalau untuk instagram Ngat motor motor hasilnya Itu berlian custom Terus kalau untuk pengen beli parts Parts nya Berlian custom part Berlian custom part Nanti gua kasih di bawah sini ntar Link deskripsi dari follow instagram nya Terus kalau disini Boleh tau mas Untuk biasanya digarap sama motor Eh dari belian custom itu Motor genre apa sih mas? Kalau boleh tau motor custom nya Kita sping lebih sering di scrambler Scrambler? Kadang apa racer Kadang juga bober Kadang juga bober Kadang juga bober Untuk yang sekarang sih Lagi banyak nya di bober Oh Bober ya Lebih banyak tarikan nya disitu Oh jadi sebenernya emang baik lagi Tergantung ke owner nya Pengen nya apa gitu Si tergantung si customer kita Pengen nya apa Iya customer nya Betul Di belian custom ini Kayak sering Atau pernah gak sih mas Bikin chopper gitu Oh chopper kita belum Belum ya chopper ya Cuma emang lebih kesering nya itu scrambler Dan juga kata racer tadi Ya bober tuh Kalau misalkan pengen Kalian pengen garap motor custom Bisa ke belian custom ini Itu kalian yang minat-minat Kayak motor tracker Scrambler Atau bober tuh Apalagi yang sering sama cafe racer Brand custom nya Sama pertanyaan gua Atau lagi mas Mengenai soal Biasanya sih yang digarap di brand custom itu Motornya jenis motor apa Dari basic nya Basic nya kita lebih sering garap Mesin jenis jepang Contoh Mesin jepang kayak Tokyo Yamaha Honda Yamaha Honda Paling kemaren kita juga Motif itu Benelli 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 kan Itali Benelli tuh Benelli Patagonian bukan 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 Benelli Motobi Oh iya Benelli Motobi tuh 52cc Keren Ya sih itu Motif Modifikasi Karena cuma Tambahin beberapa part aja Jadi kita gak custom rangkanya Mantap Tuh Buat temen temen pokoknya Jadi Oh iya Sama pertanyaan yang Paling bener bener crucial sebenernya Yang sering ditanyain sama Sama netizen netizen ya sebenernya Jadi Mas Ini pengen tau nih Kalau misalkan Temen temen kan pengen Custom tuh Misalkan pengen custom Di brand custom Itu kisaran budget nya Mulai dari berapa sampai ke berapa mas Terus Kalau budget Kita pasti tergantung ya Tergantung dari Biaya spare part nya Terus Tergantung dari tingkat kesulitannya Kepul Painting finishing finishing nya Itu juga tergantung Misalnya mau tambah krum kruman itu juga Beda lagi harganya Beda lagi Starting kita tuh dari harga Kalau di luar bahan kita dari harga 18 juta Sampai bisa 40 juta atau lebih Bisa Kalau misalnya sama bahan Kita starting dari harga 25 juta Sama bahan berarti sama motor ya Iya Dari harga 25 juta Tuh Kalau di luar bahan tadi Starting mulai dari 18 juta ya Tadi Dan kalau misalkan sudah sama bahan Starting tadi Dari 25 juta 25 juta Gitu buat temen temen tadi Kalau misalkan kalian yang Tertarik bikin custom Di brand custom Nih kalian tempatnya Jadi sebenernya Buat temen temen ini Kan kebanyakan nih mas Netizen tuh kadang pengennya Gue tuh pengennya Maka shot upside down ya mas Sabre Mereka ngasih budget Dengan modal 18 juta Itu kan Gak sesuai banget Temen temen ini kan Tadi masih kebanyakan tuh Netizen tuh pengennya Yamaha Sabre Gitu kan Soknya kan Terus headlampnya headlamp daymaker Pokoknya Sama mesin minta chrome Dengan budgeting 20 juta Ya buat gue kan kadang itu gak sesuai Makanya tadi masih bilang Kalau misalkan sudah sama basic Itu bisa starting 18 juta Tetapi kalau misalkan keluar dari bahan Atau dari brand customnya sendiri Yang punya Itu starting mulai dari 20 juta Angkanya Terus Pesen Buat temen temen mas yang hobi motor gitu kan Atau yang pengen ngajakin custom disini gimana Pesen-pesen gimana maksudnya Ya maksudnya Pesennya buat temen temen yang pengen hobi motor Terus mas Kali gue siap promosiin brilliant custom disini Oh gitu Kalo dari saya sih Yang penting Kalo main motor custom itu yang penting berani aja Jakin Jangan mikir kayak Takut Kena tilang Atau takut Takut ribet Bener 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 Ya pertama itu juga hobi ya Ya Kalo makin kita total Makin dapet feel nya Makin kita kuas gitu Nah Ya kalo misalnya emang mau custom disini Ya silahkan follow instagram kami Liat Liat Profil kita Portofolio kita Apa aja yang udah kita garap Siap Ada channel youtube nya gak dari brand custom? Ada Cuman kita belum aktif lagi Belum aktif lagi ya Oh gitu Cuman kalian buat temen temen yang pengen Untuk custom di brand custom Kalian bisa follow instagram nya Add brilliant custom Atau misalnya kalian pengen beli part-part nya Add brilliant custom part Iya tadi ya Itu aja dari gue Ngobrol ngobrol sama Mas Taklay Instagram mas Taklay apa? Taklay Hah? Masa instagram beli liatnya yang dimalu Oh yaudah Masnya private Tentunya kan Maklum Agak-agak bedalah gitu ya Jadi Itu dorang Tadi ngobrol gue sama Mas Taklay Selaku dari Admin Bilihan kart 4 Admin nya langsung nih Jadi buat temen temen Kalau yang pengen mesen Atau kontak Lewat whatsapp Atau instagram Kemas taklay langsung Oke Itu dari gue Bye bye Terima kasih Sudah gue ganti spion jauh lagi Gue tuh sementara pakai spion klasik Karena gue pengen pakai style ya Yang simple-simple dulu Karena nanti PR gue tinggal ganti Sen Sama headlamp doang Sama bracket headlamp nya Itu doang PR gue Gue kelar udah semua Saya lenserda baru Dan semuanya baru Oke kita pengen pulang Udah mau hujan cuy Apain lo Beres sudah Pemjemputan blackhead tracker gue Yang dimana Gue kemarin Minta sedikit Diganti lagi Untuk silencernya Dan yang kedua juga Gue minta Setting ulang speedometer digital Dan hasilnya Sama aja Ya insya Allah Paling next project lah Karena gue sekaligus Ngumpulin budgeting Ngumpul budget Untuk blackhead tracker gue Dan ini dia blackhead tracker gue Sudah beres pastinya Dan tadi itulah Hasil percakapan gue Dengan temen-temen Brilliant Custom Buat temen-temen pokoknya Yang mau Custom motornya Kalian bisa ke Brilliant Custom Itu aja dari gue Ya kalian misalnya ngeliat Bang kok Kamera lu noise yang terlalu tinggi ya Bukan noise yang terlalu tinggi ya Cuman kalian bisa liat Sunset Jadi disini lagi sunset Subhanallah indah bang Jadi gue dapet banget Sambil closing terakhir gue Pokoknya itu aja dari gue Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Pastinya Kalau kalian suka dengan video ini Kalian bisa share ke media sosial Temen-temen semuanya Oke See you in next video Bye bye Let's ciao Boss Boss Q Bers ating Tidak Terima kasih Terima kasih.